Dari arena ke arena, Spot News, radio kata kita, Spot News. Dikutip dari tribunbali.com, Cerita pemain kaliber Bali United, Eber Beza. Perbedaan main di Liga Portugal, Brazil, dan Indonesia. Eber-Henriqui Pereira de Beza, pemain yang dipercaya mengenakan nomor punggung 10 ini, secara individual mampu tampil mencolok bersama Bali United, baik di Piala Presiden di Bandung, dan AFC Cup di Bali. Meskipun Bali United gagal lolos dari fase grup di dua turnamen itu, namun pemain berusia 29 tahun ini memiliki kontribusi dan kualitas bagus dalam mendongkrak performa tim. Di AFC Cup, meski sama sekali tak mencetak gol, namun dia memiliki banyak peran dalam memberikan daya gedor serangan ke lini pertahanan lawan. Masih hangat di dalam ingatan saat melawan Visaka, tembakan Eber meluncur deras ke kipar lawan dan bola muntahan berhasil dicocor privat membarga dan berbuah gol. Kemudian saat melawan kaya FC Iloilo, umpan manis dari tendangan bebas Eber Beza disambut dengan sundulan jejang Mulyana yang juga berbuah gol. Di samping itu, gerakan lincah, kecepatan, dan dribbling bola Eber Beza kerap menyulitkan pertahanan lawan. Penampilannya juga ditunggu-tunggu fans, sesekali dia menampilkan gaya atraktif dalam mengecoh lawan. Eber merupakan pemain kaliber asal Brazil, negara yang menjadi gudang pemain-pemain sepak bola top dunia. Di Liga 1 Indonesia, banyak dijumpai pemain Brazil yang merumput di 18 klub peserta. Bahkan pelatih Bali United, Stefano Cugura juga seorang pelatih berprestasi yang berasal dari Brazil. Musim lalu terdapat sebanyak 30 pesepak bola asal negeri Samba yang bermain di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini. Dua di antaranya bergabung bersama Bali United, yaitu Willian, Pacheco, dan Eber Beza. Keduanya pemain ini tumpuan bagi Serdadu Tridatu sepanjang Liga 1 2021-2022, hingga mampu mempertahankan gelar juara Liga yang kedua secara beruntun bagi Bali United. Eber Beza menjadi Brazilian terbaru yang didatangkan ke Pulau Bali, yang didatangkan pada 8 September 2021, usai didatangkan dari klub asal Portugal, Sidi Nasional. Meskipun baru bergabung, Eber rupanya cepat beradaptasi dengan kultur permainan para pemain Indonesia yang mengusung gaya kecepatan berlari. Berbeda halnya dengan Liga-Liga di negara lain yang pernah dia huni, gelendang serang ini telah malang melintang bersama 10 klub di Liga Brazil dan Portugal. Menurut Eber, di Portugal dan Brazil, kultur bermain sepak bola lebih mengandalkan taktik dan ball possession ketenangan. Adaptasi cepat di Liga Indonesia dibuktikan Eber Beza dengan catatan 5 gol dan 3 asis dari 29 penampilan sepanjang Liga 1 2021-2022, serta mengusung trofi juara Liga 1. Selain gocekan maut dan kecepatan yang menjadi senjata pemain yang mengawali karir profesionalnya bersama Kuzeiro pada tahun 2012 ini adalah tendangan bebas yang mematikan. Di sini, Indonesia, para pemain lebih banyak berlari daripada di Liga Portugal yang lebih mengandalkan taktik. Saya pikir di Indonesia pemain lebih banyak berlari dan jarang menguasai bola. Para pemain juga naik dan turun tanpa henti. Sementara itu, di Liga Brazil, bermain lebih lambat dan banyak mengontrol penguasaan bola, serta lebih bertenaga. Mereka tahu kapan harus menyerang dan menahan bola. Jelas Eber Beza. Meski begitu, gelandang berusia 30 tahun ini juga mengaku bahwa tidak mudah bermain di sepak bola Indonesia. Namun, Eber Beza menjawab tantangan itu dan langsung berkontribusi positif pada laga debutnya melawan Persi Bandung. 18 September 2021, pemain yang memiliki tinggi 166 cm ini diturunkan pertama kalinya menggantikan Haryono pada menit ke-54. Kehadiran Eber Beza di dalam lapangan sukses membantu Bali United menyamakan skor menjadi 2-2 berkat umpan matangnya yang berhasil disambut Iabesroni menjadi gol. Kontribusinya tidak hanya berhenti di Liga Domestik saja, tapi juga di kancah Asia. Dari tiga laga di kompetisi AFC Cup 2020 lalu, Eber mampu menyumbang tiga asis bagi Serdadu Tridatu. Saya rasa tidak mudah bermain bola di Indonesia, tapi saya sangat senang di sini, di Bali United, karena semua bekerja keras di atas lapangan. Saya sudah beradaptasi dengan kondisi di sini dan merasa lebih baik setiap hari. Unggap Eber Beza. Dikutip dari Tribun Bali.com Kantongi pelajaran berharga di AFC Cup Bali United tetap Liga 1 dan Liga Champion Asia 2023. Bali United memetik pelajaran berharga dari kegagalan di ajang AFC Cup yang semestinya menjadi fokus target tim musim ini, minimal bisa lolos grup. Namun target itu tak terrealisasikan. Tiga kali mengikuti ajang AFC Cup, Bali United gagal keluar dari fase penyisian grup. Tahun 2018 menjadi juru kunci. Tahun 2020 kompetisi dihentikan karena pandemi. Dan terakhir, tahun 2022 ini, bertenggar di posisi ketiga kelas main grup G. Pelatih Bali United Stefano Juggerateko dan anak asuhnya pun harus menelan pil pahit dan kecewa atas hasil minor ini. Namun, koce Teko telah mengantongi pelajaran berharga selama mengarungi AFC Cup 2022, menatap Liga Indonesia dan kualifikasi Liga Champion Asia 2023. Bali United dan Persi Bandung ditunjuk mengikuti kualifikasi Liga Champion Asia 2023 sebagai juara Liga 1 dan runner-up. Menurut pelatih asal Brazil ini, sederet hasil evaluasi penampilan Serdadu Tridatu diharapkan menjadikan Bali United lebih kuat dan siap tampil di kompetisi berikutnya. Kami hanya kurang berkonsentrasi dan penyelesaian akhir untuk mencetak lebih banyak gol. Masalah ada di babak kedua saat melawan visa KFC, organisasi pemain kami buruk dan harus menerima kekalahan. Inilah situasi dalam sepak bola dan kami harus belajar dari itu. Baik pelatih maupun pemain, semuanya harus belajar dari itu. Ketika ada kesempatan bermain lagi, kami sudah lebih siap dan kuat. Jelas koce Teko. Sejatinya, Bali United memiliki modal bagus untuk mengarungi kompetisi AFC Cup musim ini. Bali United memiliki bekal trofi juara Liga 1-2 kali berturut-turut. Koce Teko juga telah memiliki pengalaman menembus fase semifinal zona ASEAN sebelumnya. Pada AFC Cup 2018 bersama Persija, pelatih berusia 47 tahun ini berhasil menjadi juara grup H dan sukses melaju ke semifinal. Lawan tangguh di penyisihan grup seperti Johor Darul Ta'zim berhasil dilibas. Namun sayang, pada saat itu langkah koce Teko terhenti akibat dua kekalahan dari wakil Singapura, Lion City Sailor. Saya sudah pernah berkompetisi di sini bersama Persija, dan kami pernah melaju ke semifinal. Kompetisi waktu itu cukup berbeda, karena ada pertandingan kandang dan tandang, sehingga terdapat enam pertandingan. Kami pun harus main keluar. Saya pikir kompetisi ini sangat bagus untuk memberi kami pengalaman. Ujar koce Teko. Bali United kini mulai berbenah menyongsong Liga 1 musim 2022, agar mampu kembali ke kancah Asia dengan hasil juara maksimal dan tidak lagi-lagi terpleset. Sebab, sekali salah mengambil langkah, akan berujung petaka bagi tim. Seperti halnya drama di grup G, Bali United yang berhasil menang 2-0 atas Kedah Darul Aman FC, dan kalah telak 5-2 dari Visaka FC. Namun justru Visaka FC malah dicukur habis-habisan oleh Kedah Darul Aman FC dengan skor telak 5-1. Dikutip dari www.bola.com Respon Sintayong terkait keputusan Jordi Ahmad gabung JDT. Pelatih tim Nas Indonesia Sintayong memberikan respon mengejutkan saat ditanya mengenai kepindahan Jordi Ahmad ke Johor Darul Ta'zim. Sintayong mengaku belum mau membahas masalah itu. Nama Jordi Ahmad belakangan mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Itu terjadi setelah calon pemain naturalisasi untuk tim Nas Indonesia itu membuat keputusan dengan gabung klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Banyak masyarakat di tanah air yang menyayangkan keputusan Jordi Ahmad itu. Ada yang menuding Jordi sengaja bersedia menjadi pemain naturalisasi untuk mengakali slot pemain ASEAN hingga tudingan uang dibalik kepindahannya. Sintayong menegaskan semua fokusnya saat ini adalah bersama tim Nas Indonesia U19 yang akan berlagak di piala AFF U19 2022. Pelatih asal Korea Selatan itu enggan memikirkan sesuatu di luar turnamen, termasuk Jordi Ahmad. Jordi Ahmad menjelaskan sejarah panjang lebar alasannya meninggalkan Eropa untuk bermain di klub kaya raya Malaysia, Johor Darul Ta'zim atau JDT. Sang pemain membenta kepindahan itu karena alasan uang. Halo semua pengikut yang saya hormati. Saya membuat pernyataan ini untuk menjelaskan mengapa saya memilih JDT sebagai tim baru saya. Tulis Jordi Ahmad di akun media sosialnya. Saya bergabung dengan JDT bukan karena uang semata. Alasan saya bergabung dengan Johor adalah berdasarkan usaha saya beradaptasi di Asia. Imbu Jordi Ahmad. Belum sah menjadi warga negara Indonesia, Jordi Ahmad justru mendapatkan gelar bangsawan dari keluarga besar Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara. Jordi Ahmad disebut merupakan generasi ketiga dari Raja MD Kansil Kerajaan Siau, Sulawesi Utara. Dengan ini menyampaikan sebagai dasar perhatian dan apresiasi terhadap trakeluarga besar Raja dan Sultan Nusantara Indonesia. Dalam hal ini perkumpulan Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara menyambut dengan penuh penghormatan kepada YM, Pangeran Jordi Ahmad Maas, generasi ketiga dari Raja MD Kansil Kerajaan Siau, Sulawesi Utara. Bunyi pernyataan itu pada Jumat 1 Juli. Untuk bersama memperkenalkan dan menjaga amanat luhur adat dan budaya Kerajaan Kesultanan Nusantara Indonesia. Dan menjadi bagian dari keluarga besar Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara. Kepindahan Jordi Ahmad ke JDT dikomentari oleh pemain persija, Syahrian Abimanyu. Kebetulan dia pernah membela tim berjuluk Harimau Selatan itu. Itu tergantung Jordi Ahmad, sebagai teman saya mendukung dimanapun dia bermain, kata Syahrian Abimanyu saat ditemui di Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Pusat. Toh dia tetap Jordi Ahmad, tetap dengan kualitas yang dia miliki. Saya mendukung sebagai teman, ibu pemain persija Jakarta itu. Johor Darul Ta'azim menjadi klub ketujuh sepanjang karir Jordi Ahmad. Namun klub ini menjadi yang pertama di luar Eropa yang akan dibeli pemain 30 tahun itu. Jordi Ahmad sebelumnya sudah pernah berkarir di Espantolbe, Espanyol, Rayo Vallecano, Swansea City, Real Betix, dan Yupan. Radio kata kita S.O.M. News